Rasulullah SAW Muhammad SAW yang dinilai telah merusak kepercayaan dan tatanan masyarakat kota Mekah. Penolakan Abu Jahal terhadap ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sesungguhnya hanya dilandasi oleh rasa persaingan antar suku. Abu Jahal yang berasal dari suku Bani Mahzum menuduh ajaran yang disampaikan oleh Muhammad SAW adalah dalih untuk mengangkat Bani Hasim yang merupakan suku asal keluarga besar Rasulullah. Padahal jauh di dalam lubuk hati Abu Jahal ia begitu kagum pada Islam terutama pada ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagai orang yang cerdas, pemilik nama asli Ammar bin Hisham ini paham bahwa Al-Quran bukanlah kalimat biasa yang diuntai oleh manusia. Ia seringkali diam-diam mendengarkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi ternyata tak hanya Abu Jahal yang mengagumi Al-Quran. Beberapa tokoh Qurais lainnya, termasuk Abu Sufyan, juga menyimpan kekaguman yang sama hingga seringkali keduanya saling bertemu secara tak sengaja. Namun mereka juga saling tidak mengakui dengan apa yang mereka lakukan hingga mereka berjanji untuk tidak lagi mendengarkan Al-Quran. Tapi tetap saja di lain hari, mereka diam-diam kembali melakukan hal yang sama. Abu Jahal sebenarnya tak mampu membendung rasa cintanya pada Al-Quran. Tapi egonya terlalu besar, hingga hati nurani Abu Jahal tertutup karena gengsi mengakui kenabian Muhammad SAW. Namun kebencian Abu Jahal terhadap Islam terganjal oleh Abu Talib Sangpaman Rasulullah SAW yang juga merupakan seorang tokoh terpandang Qurais. Maka kebencian itu juga menjalar pada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Adalah Abdullah bin Mas'ud, seorang penggembala gambing yang memberanikan diri untuk membacakan ayat-ayat Allah secara lantang di depan Ka'bah. Abdullah bin Mas'ud seolah tak memikirkan keselamatan jiwanya lagi demi berkumandangnya ayat-ayat Allah di hadapan para penduduk Mekah. Inilah yang membuat Abu Jahal menjadi murka seketika saat mengetahui bahwa bacaan tersebut berasal dari ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Maka tak pelat, Abu Jahal dan beberapa tokoh Qurais lainnya segera menghampiri dan melayangkan pukulan kepada Abdullah bin Mas'ud dengan bertubi-tubi. Tak hanya sampai di situ, Abu Jahal juga semakin gencar memusuhi Rasulullah SAW dengan melakukan penghinaan secara membabi buta. Terlebih setelah permintaannya kepada Abu Talib untuk menyerahkan Muhammad SAW ditolak mentah-mentah. Bahkan tindak tanduk Abu Jahal tak lagi sebatas perkataan hina semata namun mulai menjurus pada penganiayaan fisik. Seperti di saat Rasulullah SAW dan para pengikutnya sedang melakukan sholat di depan Ka'bah, Abu Jahal menuangkan kotoran hewan kepada Rasulullah SAW saat sedang bersujud. Namun sia-sia Abu Jahal melakukan tindakan ini karena Rasulullah SAW dan para pengikutnya tak sedikit pun menunjukkan sikap gentar. Tindakan Abu Jahal justru memancing kemarahan Hamzah bin Abdul Muttalib, salah seorang paman Rasulullah SAW. Hamzah yang justru belum menyatakan beriman terhadap ajaran Rasulullah SAW kemudian datang menghampiri dan menghajar Abu Jahal karena tidak terima keponakannya dilecehkan di depan umum. Abu Jahal tidak dapat berbuat apa-apa. Ia juga tidak membalas tindakan Hamzah terhadap dirinya, namun mengancam akan bertindak lagi kepada Rasulullah SAW jika suatu saat kembali melakukan ibadah di depan Ka'bah. Dan benar saja, di saat Rasulullah SAW dan kaum muslimin kembali melakukan sholat di depan Ka'bah, Abu Jahal tak dapat membendung emosinya. Bak kemasukan setan, Abu Jahal hendak menginjak leher Rasulullah SAW namun lagi-lagi tindakan Abu Jahal terhenti. Ia terlihat ketakutan seolah melihat sosok manusia bertubuh besar yang sedang bersama Rasulullah SAW. Sesungguhnya inilah salah satu mujizat Nabi Muhammad SAW yang tidak disadari oleh Abu Jahal akibat kebodohannya yang mengingkari hati nurani. Salah satu yang menolak hidayah masuk kepada Abu Jahal adalah fanatisme yang berlebihan di dalam hati Abu Jahal. Fanatisme ini walaupun tidak selalu negatif ya, ada dua mungkin fanatisme ini. ada negatif, ada positif. Kalau positif larinya ke loyalitas. Sedangkan fanatisme negatif adalah fanatisme yang disampaikan oleh Rasul SAW. Bahwa man kutilatah tahtarayatin ummiyah. Bahwa orang yang mati di bawah bendera kebodohan membela asobiyah, membela fanatisme, membela kelompoknya, faqitlatun jahiliyah. Subhanallah. Dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini bukan pujian. Ini hinaan. Rasul SAW bagi mereka-mereka yang terlalu mengedepankan fanatisme. Hati-hati dengan fanatisme. Terlalu fanatik. Dengan apa-apa yang tidak sejalan dengan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, ini yang bisa menggiring manusia ke neraka. Contoh misalkan, orang terlalu fanatisme dengan golongannya. Orang terlalu fanatisme dengan sukunya. Orang terlalu fanatisme dengan kelompoknya. Orang terlalu fanatisme dengan profesinya. Sehingga karena fanatismenya yang luar biasa ini menolak kebenaran-kebenaran yang kemungkinan bisa datang dari luar kelompoknya. Dan inilah yang dialami oleh Abu Jahal. Allah memberikan contoh Abu Jahal jangan sampai jiwa Abu Jahal ada pada diri kita. Lalu, adakah fanatisme yang positif? Fanatisme yang positif adalah loyalitas. Dan loyalitas ini di dalam agama kita hanya diperbolehkan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dengan Allah dan Rasul, kita harus fanatis. Kalau untuk Allah dan Rasul, kita harus loyal. Walaupun mungkin orang banyak mengatakan, ah kamu terlalu kolam. Kalau kita lihat akhir-akhir ini kan, betapa banyak orang yang memegang agama ini justru dianggap dia itu sebagai orang kolam. Dia bilang, aduh kamu sudah tidak modis lagi. Kenapa itu kepala, rambut yang begitu indah kok dibungkus-bungkus. Masya Allah. Dia tidak tahu bahwa hijab itu merupakan aturan di dalam agama ini. Maka ketika dia, misalkan contoh, bersikukuh, bertekad untuk memegang keyakinannya dengan berhijab walaupun dia harus dihina orang. Walaupun dia harus dikeluarkan dari tempat kerjanya, walaupun mungkin dia harus dikucilkan, dianggap orang sebagai orang yang kolat, dia tetap pegang teguh, maka itu termasuk bahagian fanatisme yang terpuji. Setelah berulang kali gagal menghentikan dakwah Rasulullah SAW, Abu Jahal menempuh cara lain. Ia tak lagi berfokus pada Nabi Muhammad SAW, melainkan kepada para pengikutnya yang kebanyakan berasal dari golongan strata rendah. Maka Abu Jahal mulai melakukan sweeping, menangkap para pengikut Rasulullah yang tidak memiliki perlindungan, diantaranya pasangan Yasir dan Sumaya, serta anak mereka, Amar bin Yasir. Keluarga Yasir menjadi sasaran empuk kebiadaban Abu Jahal, dengan menerima siksaan teramat kejam. Mereka dipaksa untuk meninggalkan ajaran Muhammad SAW, dan kembali pada ajaran Nenek Moyang. Namun Yasir dan Sumaya tetap bertahan dengan keimanan sepenuh hati, meski akhirnya mereka wafat sebagai suhada pertama dalam Islam. Sementara Amar bin Yasir yang tak tahan dengan siksaan Abu Jahal, terpaksa menyerah dan mengikuti kemauan Abu Jahal, dengan menyatakan tidak mengakui ajaran Rasulullah SAW. Abu Jahal merasa puas, kegembiraannya meluap setinggi langit setelah membuat Amar bin Yasir tak berdaya. Abu Jahal tidak tahu bahwa ucapan Amar hanyalah terbatas di lisan, sementara hatinya tetap berpegang teguh pada keimanan yang telah lekat di relung hatinya. Melihat kondisi kaum muslimin yang semakin tertindas, Rasulullah SAW memerintahkan untuk hijrah ke negeri Habasya, agar dapat beribadah dengan tenang. Namun Abu Jahal tak tinggal diam, ia berusaha untuk mencegah kepergian kaum muslimin ke Habasya. Bahkan Abu Jahal juga sempat memukul lagi Amar bin Yasir yang ingin ikut hijrah ke Habasya. Maka sekembalinya kaum muslimin dari negeri Habasya, kondisi kota Mekah dirasakan semakin mencekam. Kaum muslimin yang baru saja tiba, lagi-lagi menghadapi penindasan oleh Abu Jahal. Kita lebih mengenali dengan Abu Jahal, walaupun nama aslinya adalah Amar bin Hisyam. Tapi perlu diketahui bahwa Amar bin Hisyam al-Makhzumi ini, dia sebelum mendapatkan sebutan Abu Jahal, dia pernah mendapatkan panggilan kehormatan yang disebut dengan Abu'l Hakam. Amar bin Hisyam ketika usianya kurang lebih 25 tahun, dia telah menempati posisi orang-orang senior, orang-orang tua, orang-orang yang penuh dengan hikmah dan ilmu di kalangan masyarakat Quraish. Darun Naduah, tempat berkumpulnya tokoh-tokoh besar Quraish ketika mereka rapat, menentukan banyak hal di kehidupan mereka, di Darun Naduah itu disebutkan bahwa yang boleh duduk untuk rapat itu hanya tokoh penting dengan usia minimal 50 tahun. Artinya yang boleh masuk ke sana adalah orang yang benar-benar telah berilmu, tokoh dan berpengalaman, karena usia minimalnya adalah 50 tahun. Tapi disebutkan bahwa, Amar bin Hisyam telah berhasil diterima duduk masuk bersama orang-orang senior itu, saat itu usianya kurang lebih baru 25 tahun. Nah, karenanya dia mendapatkan sebutan Abu'l-Hakam, potensi sebesar itulah yang kalau saja dia digunakan untuk Islam, maka menjadi istimewa. Tetapi karena digunakan untuk kejahiliahan, yang terjadi adalah namanya berubah menjadi Abu Jahal, yaitu orang yang bodoh. Kenapa dia disebut orang bodoh? Disebutkan, ada yang menyebutkan dalam riwayat bahwa yang menyebutkan kata Abu Jahal adalah pamannya sendiri, Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah sebenarnya sama dengan Abu Jahal, sama-sama menolak Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi, setelah Rasulullah Muhammad SAW menyatakan diri bahwa beliau menerima wahyu, Amar bin Hisham, sang Abu'l-Hakam ini, itu ternyata dia seringkali marah-marah, seringkali lepas kontrolnya, seringkali ucapan lisannya adalah ucapan yang kasar, mudah emosi, dan seterusnya. Sehingga sampai kemudian disebut bahwa dia seperti orang bodoh. Makanya kemudian mendapatkan sebutan Abu Jahal. Ini adalah, bukan sekarang orang bodoh, bahkan ini bapaknya orang yang bodoh. Artinya orang sangat bodoh. Sementara kaum muslimin serta Rasulullah SAW yang tidak ikut ke Habasyah, semakin ditekan. Mereka diboykot dan diasingkan, bahkan mereka tidak mendapat makanan. Kondisi memprihatinkan dialami oleh banyak kaum muslimin, termasuk anak-anak yang menderita kelaparan. Sebab Abu Jahal memperketat penjagaan agar kaum muslimin tidak mendapat bantuan dari siapapun yang akan mengirimkan makanan. Dan bagi siapapun yang terbukti mengirimkan makanan kepada umat muslim, maka tak ada ampun baginya. Hukuman dari Abu Jahal pasti menimpa. Hingga tiga tahun lamanya, aksi pemboykotan terhadap kaum muslimin berakhir akibat surat perjanjian pemboykotan itu hancur di makan rayap. Lagi-lagi upaya Abu Jahal untuk menghancurkan umat muslim menemui kegagalan. Maka tak ada cara lain bagi Abu Jahal. Kali ini ia merencanakan untuk langsung menghabisi nyawa Rasulullah SAW. Ia sendiri yang mengusulkan dan memimpin langsung rencana pembunuhan Rasulullah SAW di hadapan para pemimpin kabilah Qurais lainnya. Abu Jahal juga mengusulkan agar kabilah-kabilah Qurais mengirimkan para pemuda untuk mengeksekusi Rasulullah SAW. Maka di suatu malam, tepat sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Abu Jahal memimpin para pemuda Qurais untuk mengepung rumah Rasulullah SAW. Tapi rupanya Allah telah membutakan penglihatan mereka hingga tak satupun di antara mereka ada yang mengetahui bahwa Rasulullah keluar dari dalam rumahnya. Bahkan Rasulullah sempat menaburkan pasir di atas kepala mereka. Abu Jahal dan orang-orang yang mengepung terus menunggu waktu yang tepat hingga datang seorang lelaki yang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah pergi melewati mereka. Tidak percaya dengan apa yang dikatakan lelaki tadi, Abu Jahal segera memeriksa ke dalam rumah. Tapi ternyata yang ia dapati adalah Ali bin Abi Talib yang sedang tidur. Abu Jahal yang semakin penasaran segera mencari Rasulullah ke rumah sahabat dekatnya, Abu Bakar As-Sidiq. Namun ia juga tak berhasil menemukan Rasulullah SAW maupun Abu Bakar. Ia hanya menjumpai asma puteri Abu Bakar. Abu Jahal semakin naik pitam. Ia segera melakukan pengejaran hingga ke Gua Sur. Namun Abu Jahal tak yakin bahwa Rasulullah SAW berada di dalam Gua Sur karena di mulut gua terdapat sarang laba-laba. Padahal sesungguhnya Rasulullah benar-benar bersembunyi di dalam Gua Sur. Akhirnya Abu Jahal kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Rencana untuk membunuh Rasulullah SAW benar-benar gagal total. Kalau seandainya kita dihadapkan dengan satu perkara, bagaimana kita menilai perkara itu? Haruskah kita mengedepankan akal ataukah kita mengedepankan perasaan? Nalat atau perasaan? Dua-duanya tidak benar di dalam agama ini. Mengapa? Karena kalau orang mendahulukan akal untuk menilai satu perkara, itu dia akan menerima semua yang hanya sekedar masuk di akal saja. Begitu juga kalau perasaan. Maka dia akan terima sesuatu yang menyenangkan hatinya saja. Di dalam agama ini, sebuah perkara bukan dinilai dari akal dan perasaan, tetapi dinilai dari dalil. Dinilai dari apa kata Allah dan apa kata Rasul SAW. Di saat Allah SWT mengharamkan khamr, minuman yang memabukkan. Kalau kita lihat, secara akal, minuman memabukkan ini tidak sepenuhnya buruk. Dia bisa menghangatkan badan di saat musim dingin, bahkan dia bisa mempercepat kerja jantung sehingga peredaran darah bisa lancar. Kalau kita mendahulukan akal, maka tidak ada masalah kita minum khamr. Yang penting tidak mabuk. Sebatas kita minum sesuai dengan takaran yang menyehatkan badan. Tetapi apakah agama berkata seperti itu? Tidak. Agama sudah menegaskan. Apa-apa yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram. Setetesnya pun haram. Rasulullah salallahu alaihi wassalam kemudian tiba di kota Madinah dan membangun peradaban baru bersama kaum muslimin. Sampai setahun kemudian, tiba-tiba kaum Quraish di Mekah dikejutkan dengan sebuah kabar dicegatnya kafilah dagang Quraish oleh kaum muslimin. Ya masalah Quraish, Abu Jahal yang mendengar kabar ini segera memanfaatkan kesempatan untuk menggerakkan masyarakat Mekah agar membalas tindakan kaum muslimin. Hingga terkumpulah pasukan yang siap berangkat ke lembah badar. Tetapi sampainya di badar, suasana sudah kembali tenang. Antara kaum muslimin dan kafilah dagang sudah tidak ada lagi perselisihan. Di saat kaum Quraish ingin kembali, Abu Jahal justru mencegahnya. Ia terus menghasut kaum Quraish agar mengurungkan niat kembali ke Mekah. Baginya peperangan harus tetap berjalan karena inilah satu-satunya kesempatan untuk mengakhiri umat Islam. Kesombongan telah menguasai Abu Jahal. Dengan kekuatan seribu pasukan bersenjata lengkap, ia amat yakin mampu menghabisi Rasulullah SAW dan umat Islam yang hanya berjumlah 300 orang. Namun di lembah badar inilah, di perang pertama antara kaum Quraish dan umat Islam, Allah SWT menunjukkan kuasanya. Abu Jahal sang pemimpin pasukan Quraish yang awalnya begitu yakin dapat menghabisi pasukan muslimin justru menjadi kewalahan. Apalagi kaum muslimin begitu mengincarnya karena kebenciannya yang begitu besar terhadap Islam. Tapi Abu Jahal tetaplah Abu Jahal. Meski keadaannya telah tercupit sekalipun, kesombongannya tetap ia tunjukkan tidak ada sedikitpun kalimat yang menandakan bahwa ia menyerah. Bahkan hingga Abdullah bin Mas'ud datang untuk meregang nyawanya, Abu Jahal sang Fir'aun di umat ini masih saja menunjukkan kesombongannya. Namun Allah SWT telah menghendaki agar tidak mematikan Abu Jahal seketiga. Allah menjadikannya terkapar dalam keadaan sadar dan paham agar memperlihatkan pada kedua matanya apa yang membuat dia sampai ke derajat yang hina dan rendah serta dihabisi oleh orang yang dahulu dia tindas, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berdiri di atas dada Abu Jahal, mengincaknya serta memukulnya sekuat tenaga. Dia membangkitkan amarah Abu Jahal, seraya mengabarkan bahwa kemenangan telah ditetapkan untuk umat Islam dan kekalahan serta kehinaan telah ditetapkan untuk orang yang berpihak pada kaum musrikin. Terima kasih.